Intro Hai Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sylvie di channel Dr. 24. Kali ini Dr. 24 berada di 101 Hotel Yogyakarta. Jangan lupa ya untuk subscribe, like dan silahkan di share. Saat berpuasa, Saur adalah salah satu waktu terbaik bagi ibu hamil untuk mencukupi asupan gisinya. Pakar kesehatan menyebutkan bahwa Saur memberikan lebih dari 30% kebutuhan harian tubuh sehingga dapat dimanfaatkan oleh ibu hamil. Tetapi ada beberapa kesalahan yang kadang dilakukan oleh ibu hamil saat makan Saur. Di antaranya, tidak mengimbangi makan Saur dengan cemilan sehat. Konsumsilah cemilan yang tepat misalnya kacang rebus, buah yang dapat membantu pemenuhan vitamin dan juga mineral bagi ibu hamil saat Saur. Dan sebaiknya konsumsi camilan satu jam sebelum makan utama. Berikutnya, terlalu banyak minum. Konsumsi air putih yang berlebihan malah bisa menyebabkan ibu hamil tidak napsu makan. Karena lambung sudah terisi. Nah, minumlah saat Saur dan beri jeda satu jam sebelum makan dan juga setelah makan. Kemudian ditambah 2-4 gelas air putih saat malam hari setelah berbuka. Konsumsi makanan yang pedas atau berpumbu asam saat Saur juga berpotensi meningkatkan produksi asam lambung dan gangguan pencernaan atau diare bagi ibu hamil. Jadi harus dihindari ya. Minuman yang berkafein beresiko menyebabkan tekanan darah meningkat selama puasa. Nah, ini jika terlalu sering, resikonya adalah diabetes pada kehamilan dan juga hipertensi. Nah, demikiannya tips sehat kali ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan, tuliskan di kolom di bawah ini. Nantikan juga tips kesehatan yang lain hanya di Dokter 2-4. Salam sehat! Terima kasih telah menonton!